Penjagaan di Gerbang Masuk Markas Polres Cimahi di Pertebal Pasca ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Rabu Pagi Untuk mengantisipasi kejadian serupa bom bunuh diri yang menimpa Polsek Astana Anyar pada Rabu Pagi Polres Cimahi bergerak cepat lakukan penebalan penjagaan pengamanan di Gerbang Masuk Terlihat personil juga dilengkapi dengan senjata lengkap dan rompi anti peluru Mereka disiagakan 24 jam menjaga markas Pengunjung yang hendak masuk ke Polres Cimahi dengan berbagai tujuan diperiksa terlebih dahulu Polisi memeriksa bagasi motor dan jaket pengendara wajib dibuka Sementara untuk mobil diperiksa pada bagian bawah serta dicek oleh anjing pelacak Kabak Ops Polres Cimahi Kompol Ari Aprian menjelaskan Tak hanya kantor kepolisian, pengamanan juga diberlakukan di objek vital Seperti rumah ibadah dan kantor pemerintahan Apalagi saat ini mendekati momen perayaan hari Natal dan tahun baru 2023 Polres Cimahi kita melakukan penebalan ke masing-masing sonil Baik di tingkat Polres maupun di tingkat Polsek Untuk kegiatan pengamanannya sendiri kita memang sudah dilengkapi masing-masing dengan alat detektor Walaupun kita siapkan juga anjing penjaga Kita lakukan penebalan pada titik-titik pintu Baik di Polres maupun di Polsek Dan kita tutup jadi kita hanya membuka satu pinsel Selain itu pihak Polres Cimahi pun telah meningkatkan pengamanan bagi personel di lapangan Yang melakukan pelayanan serta pengaturan lalu lintas dengan bodi sistem Algi Mohamad Gifari, Bandung TV